Lebih dari satu pekan pasca banjir bandang disentani Jayapura, Papua, warga masih mengungsi. Mereka ditampung di beberapa tempat penampungan. Menurut warga, ini karena rumah mereka masih tergenang air sehingga belum bisa ditempati kembali. Kami sendiri keluar dari bagian yang di badang. Merespons bencana banjir bandang, aksi cepat tanggap mendirikan posko kemanusiaan disentani timur, tepatnya di jalan airport Nandali, Jayapura, Papua. Sejak Kamis 21 Maret, posko telah aktif menampung bantuan logistik. Selain bahan pokok yang didatangkan, posko juga menerima bantuan yang diserahkan oleh warga. Kehadiran posko kemanusiaan melengkapi dapur umum ACT yang telah berfungsi terlebih dahulu. Selain itu kami juga mendistribusikan barang bantuan dari mulai makanan siap saji dan yang lainnya. Memperhatikan para pengungsi, terutama dari segi pangan. Ini pangan yang sangat urgent untuk mempertahankan kesehatan para pengungsi. Banjir bandang yang menerjang kawasan sentani 16 Maret lalu tak hanya merusak kawasan pemukiman, Banjir juga menggenangi rumah ibadah. Salah satunya adalah Masjid Al-Mukaromah yang terletak di Kompleks Yon Infantri 751 di Jalan Kemeri Sentani, Jayapura. Banjir yang sudah surut membuat takmir masjid kini bisa membersihkan masjid agar bisa digunakan kembali untuk beribadah. Waktu air pertama kita selamat, karena kita sigap sekali dulu untuk yang banjir keduanya kita tidak bisa selamatkan masjid ini tetap terendam air. Kenapa? Karena memang air besar. Tidak bisa, kita ya pasrah saja. Setelah itu saya kasih bersih semuanya. Untuk yang kedua kali setelah kita bersihin, ada lagi datang. Jadi kita bersihnya dua kali. Banjir di Sentani terjadi 16 Maret lalu. Ratusan orang dilaporkan meninggal dan puluhan orang masih hilang.